Kurih dan wangi, itulah rasa identik dari nasi udu Olahan nasi yang satu ini sangat banyak dikemari karena disamping rasanya yang sangat enak dan khas Membuatnya pun juga sangat mudah Cocok sekali ya untuk sarapan di pagi hari Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja kita simak videonya Bahan utama yang harus kita siapkan ada 2 gelas beras Disini kita menggunakan gelas blimbing dengan ukuran gelas 200 ml Selanjutnya kita cuci bersih terlebih dahulu berasnya Selanjutnya beras akan kita masak dengan kompor biasa ya Kita pindahkan ke dalam panci Jika teman-teman ingin menggunakan rice cooker atau magicom juga silakan Kemudian kita tuangkan 1 sakset santan instan ukuran 65 ml Untuk mereknya bebas Tambahkan 2 lembar daun salam 1 batang daun serai Dan 1 ruas lengkuas Tambahkan 1 sendok teh garam Tuangkan air kurang lebih 2 gelas setengah Untuk gelasnya masih dengan ukuran gelas blimbing Ini untuk takaran airnya bisa disesuakan dengan jenis berasnya Jika bulir-bulir beras agak memanjang Biasanya membutuhkan banyak air Tapi jika bulir-bulir berasnya agak bulat Tidak membutuhkan banyak air Langkah selanjutnya Kita masak berasnya Kita gunakan api kecil cenderung sedang saja Kita masak sampai airnya menyusut Sesekali bisa diaduk ya Agar tidak rawan lengket Ini sepertinya airnya sudah menyusut Kita matikan apinya ya Kita tunggu beberapa saat Kurang lebih 15 menit Setelah kurang lebih 15 menit Langsung kita kukus Kita kukus kurang lebih selama 20-30 menit Setelah kurang lebih 30 menit Ini sepertinya nasinya sudah matang ya Langsung kita angkat Kita sisihkan terlebih dahulu Kita akan membuat orek tempenya Siapkan satu papan tempe ukuran sedang Kemudian kita potong-potong ya Bentuk dadu kecil-kecil seperti ini Atau jika teman-teman ingin bentuk yang lain Juga silakan saja sesuai selera Orek tempe ini memang sangat cocok sekali ya Untuk menemani nasi uduk Setelah semuanya kita potong-potong Kita sisihkan terlebih dahulu Kita akan membuat bumbu halusnya Siapkan 5 putih bawang merah 3 siung bawang putih Secukupnya cabai merah griting Untuk cabainya bisa disesuaikan dengan selera Jika teman-teman suka pedas Bisa ditambahkan cabai rawit Tambahkan sedikit garam ya Lalu kita ulek semuanya sampai halus Langkah selanjutnya kita panaskan minyak secukupnya Untuk menggoreng tempe Setelah panas Masukkan potongan tempenya Kita goreng sampai kuning kecoklatan Jika sekiranya sudah matang seperti ini Kita angkat dan tiriskan Setelah semuanya kita goreng Lanjut kita akan membuat Orek tempenya Panaskan sedikit minyak saja Setelah panas Masukkan bumbu halusnya Kita tumis sampai bumbu harum Agar tidak langit Jangan lupa tambahkan daun salam dan juga lengkuas Kita tumis kembali sebentar Setelah itu tambahkan air secukupnya Agar tidak kering ya Masukkan secukupnya gula merah Garam dan juga kaldu bubuk Setelah itu masukkan tempe yang sudah kita goreng Masak sampai matang Airnya menyusut Jangan lupa koreksi rasa ya Jika rasa sudah pas Dan airnya juga sudah menyusut Kita matikan apinya Selanjutnya kita akan membuat telur gulungnya Siapkan 3 butir telur Tambahkan secukupnya garam Dan juga kaldu bubuk Kemudian kocok lepas Lalu panaskan wajan anti lengket atau teflon Tuang sedikit margarin Atau kalau tidak ada Teman-teman juga bisa menggunakan minyak goreng Jika menggunakan minyak goreng Kita gunakan sedikit saja ya Cukup dioles-oles seperti ini Setelah wajan panas Kita masukkan adonan telurnya Kita tuang sebagian saja ya Karena ini kita masak dari sedikit Kemudian kita putar merata Kita gunakan api yang paling kecil Setelah berubah warna dan teksturnya juga sudah agak kokoh Kita gulung pelan-pelan seperti ini Kita masak ya Kita tunggu sebentar Sampai matang merata Ini sepertinya sudah matang Langsung kita angkat ya Kita goreng semuanya Ini sampai adonannya habis Lakukan hal yang sama ya Seperti tadi Kita goreng Kemudian kita gulung-gulung Setelah matang kita angkat Setelah semua telurnya kita goreng Kita potong tipis-tipis Seperti ini Saatnya kita plating Siapkan secukupnya Nasi uduk yang sudah jadi tadi Sebagai pelengkapnya Tambahkan orek tempe Irisan mentimun Irisan telur gulung Dan secukupnya Apon ayam Agak lebih sedap Taburkan juga Sedikit bawang goreng Di atasnya Nasi uduk Ala dapur manis Sudah siap kita nikmati Sangat cocok sekali ya Untuk sarapan Di pagi hari Yang pasti ini Rasanya sangat enak Kurih Asinnya juga pas Aroma rempahnya Sangat sedap Apalagi dipadukan Dengan orek tempe Telur gulung Apon dan juga mentimun Sangat cocok sekali Resep ini sangat rekomendat banget Mudah dalam membuatnya Bumbu-bumbunya Juga mudah sekali Kita dapatkan Selamat mencoba di rumah ya Semoga bermanfaat Terima kasih teman-teman semua Yang sudah menonton video ini Jangan lupa like Subscribe Comment Dan juga share Sampai jumpa di video saya berikutnya Dengan resep-resep lainnya Sampai jumpa di video saya